Yang artinya, dan apabila kalian menetapkan hukum diantara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Yang ketiga, itu surat kelima, surat Al-Ma'idah ayat 8. Yang artinya, dan apabila kalian menetapkan hukum diantara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Dalam ayat ini, Allah menyatakan, Ya ayuhalladina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yaitu jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah. Dan jadilah saksi-saksi dengan adil. Dan jangan sampai sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum. Ala-ala takdilu, yaitu mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Takdilu, akilah kamu semua akraboli takwa. Sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas di pagi hari ini, teman-teman, mengenai sidang Habib Rizik Siap. Karena ini sesuatu yang menarik, teman-teman. Di tengah kita semua sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, ternyata ada saudara kita, yaitu Habib Rizik Siap, yang tengah berjuang menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur terkait kasus kerumunan. Dan kemarin, teman-teman, hari Senin, ini Habib Rizik menjalani sidang selama 13 jam, teman-teman. Jadi, waktu yang cukup lama Habib Rizik menjalani sidang. Dan beberapa kali ada penundaan, yaitu dari pagi, masalahnya, teman-teman, sidangnya, surat dur ini di Sekores, asar di Sekores, maghrib di Sekores. Bahkan setelah maghrib ini, pihak hakim menawarkan agar pelaksanaan sidang ditunda sampai setelah sholat tarweh. Ternyata, teman-teman, apa yang diusulkan oleh hakim ini mendapat tanggapan dari Habib Rizik. Habib Rizik minta supaya sidang dilanjutkan saja setelah sholat isya. Karena sholat tarweh itu hukumnya sunnah, bisa dikerjakan setelah sidang. Bisa menjalankan traweh secara sendiri atau secara berjamaah. Dan tentunya Habib Rizik sebenarnya rindu, teman-teman, untuk bisa sholat tarweh bersama. Karena ini impian bagi seorang muslim, bagi umat islam, untuk menjalankan ibarat sunnah di bulan Ramadan yang pahalanya cukup besar. Namun Habib Rizik menilai bahwa ini yang urgent yang harus diselesaikan dulu adalah sidang kasus petamburan dan megamendung yang hari ini sedang dilaksanakan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Itu, teman-teman, permintaan dari Habib Rizik supaya sidang dilanjutkan saja setelah isya. Kemudian trawehnya ini setelah sidang. Dan ternyata ini disetujui, baik dari JPU maupun pihak hakim ini menyetujui apa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Akhirnya sidang itu diteruskan. Nah, teman-teman, terkait sidang Habib Rizik ini ada hal yang menarik. Terkait saksi yang dihadirkan, ada 10 saksi yang dihadirkan kemarin itu. Ada penilaan yang cukup serius, saya pikir, dari pengacara. Pengacara ini membuat satu pemikiran, apakah bisa JPU membuktikan dakwaannya. Karena kalau kita melihat, beberapa saksi yang dihadirkan ini memberikan peluang untuk bebasnya Habib Rizik siap. Karena banyak saksi ini yang meringankan terkait dakwaan kepada Habib Rizik siap. Nah, teman-teman, kita akan lihat apa pendapat dari pengacara Habib Rizik siap. Kita baca beritanya, teman-teman. Kita ambil dari Kumpalan News. Pengacara yakin saksi dari Caksa tak bisa buktikan kasus kerumunan Habib Rizik siap. Ini pernyataan yang disampaikan oleh pengacara. Persidangan perdana pemeriksaan saksi perkara kerumunan petamburan dan megamendung dengan terdakwa Habib Rizik siap telah selesai digelar. Kuasa hukum Habib Rizik yakin, keterangan saksi justru menunjukkan bahwa dakwaan jasa tak terbukti. Sejak seluruhan persidangan lancar dan baik, saksi-saksi juga Alhamdulillah keterangannya di persidangan banyak kesesuaian dengan fakta. Kata kuasa hukum Habib Rizik Aziz Januar saat dihubungi selasa 13 April 2021. Jadi memang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh saksi ini banyak yang meringankan terhadap dakwaan kepada Habib Rizik teman-teman. Dan yang disampaikan saksi ini sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Karena saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan ini kan apalagi saksi ini sudah disumpah dengan Al-Quran bagi yang muslim. Tentu akan sulit untuk melakukan satu kebohongan. Maka saksi ini memang harusnya jujur. Karena kejujuran ini akan lebih baik, lebih nyaman untuk disampaikan daripada melakukan kebohongan. Dan ini yang disampaikan oleh saksi ini saya pikir juga realistis sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian teman-teman ia pun yakin sejauh ini dari pemeriksaan saksi di sidang pertama dakwaan jaksa tak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ia yakin dakwaan tidak terbukti kata Aziz Januar. Sementara secara keseluruhan Aziz menyebut persidangan berjalan dengan baik. Meski ada sedikit provokasi terhadap penjaga persidangan di depan pengadilan negeri Jakarta Timur. Aziz tak merinci soal itu. Jadi menurut Aziz ini ada provokasi yang dilakukan oleh penjaga sidang teman-teman. Alhamdulillah sidang berlangsung baik dan lancar meski laki ada sedikit laki-laki provokasi dari penjaga di depan terhadap pengacara. Tapi dimaklumilah ungkapnya. Saya teringat teman-teman ketika kemarin-kemarin itu ada pengacara yang mau masuk di ruang sidang Habib Rizik. Kalau tidak salah itu awal Habib Rizik menjalani sidang secara offline, secara langsung. Itu beberapa pengacara ini dihadang tidak boleh masuk. Dengan alasan macam-macam intinya tidak boleh masuk. Tetapi pada akhirnya setelah debat panjang beberapa pengacara ini boleh masuk di ruang sidang. Ini terkait penjagaan. Apakah yang dimaksud Aziz Januar seperti ini? Jadi beberapa pengacara tidak boleh masuk di ruang sidang. Ini yang tahu Aziz Januar karena Aziz Januar tidak bicara secara gamblang. Apa masalahnya terkait penjaga ruang sidang tersebut? Untuk sidang selanjutnya, kata Aziz, tak ada persiapan khusus yang disiapkan pihak kuasa hukum. Pihaknya hanya menyiapkan amunisi pertanyaan untuk mengungkap fakta sesungguhnya terkait kasus Habib Rizik. Seperti biasa, persiapan rinci keterangan PAP mereka dan pertanyaan untuk mengungkap dagelan ini, kata Aziz. Ini kata Aziz ada dagelan, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang lucu di dalam sidang Habib Rizik. Adapun sidang perkara kerumunan ini ditunda oleh hakim dan akan kembali dikelar pada 19 April 2021 mendatang. Agendanya masih sama, yaitu pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh pihak CPU. Jadi menurut hakim ini ada penundaan, teman-teman, terkait sidang yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021. Dan saya sebenarnya berharap agar sidang itu disiarkan secara live seperti kemarin. Jadi semua rakyat, masyarakat, simpatisan, jamaah, Habib Rizik bisa menonton langsung sidang Habib Rizik. Tapi lagi-lagi teman-teman, seperti hari Senin kemarin, bahwa sidang tidak dilakukan secara live, secara live streaming. Ini yang disayangkan. Apakah nanti tanggal 19 April juga begitu? Bahwa sidang dilaksanakan tanpa live streaming. Sementara dalam kasusnya, Habib Rizik didakwa terkait kasus kerumunan Petamburan dan Megamandung. Selain Habib Rizik, ada lima terdakwa lain yang dijerat. Yakni mantan ketua FPI Ahmad Sobri Dubis, Haris Ubaidillah, Maman Suryadi, Idrus, dan Ali bin Alwi Alatas. Berkas perkara para terdakwa sidang secara terpisah, namun untuk pemeriksaan saksi sidang digabungkan. Persidangan kelima, orang tersebut juga akan kembali dikelar pada pekan depan. Nah, itu teman-teman, sidang Habib Rizik Sihab yang kemarin sudah diadirkan para saksi. Ada 10 rencana, 11 teman-teman. Kalau kita melihat, di sidang itu hanya 10 yang menjalani pemeriksaan. Dan 10 dari saksi ini, beberapa ini meringankan terhadap Habib Rizik. Dan itu sesuai dengan fakta di lapangan. Dan kita berharap nanti tanggal 19 April, teman-teman, pada sidang kedua yang menghadirkan para saksi ini, supaya pihak hakim, pihak pengadaan negeri Jakarta Timur menciarkan secara live agar masyarakat melihat langsung apa yang terjadi di persidangan Habib Rizik. Karena kita ingin tahu apa yang akan dijawab oleh pihak saksi ketika Habib Rizik bertanya, mengungkapkan kebenaran yang terjadi pada kasus Petamburan dan Megamendung. Itu teman-teman yang disampaikan oleh pengacara Habib Rizik bahwa pengacara ini tidak yakin bahwa saksi ini bisa buktikan kasus kerumunan Habib Rizik siang. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.